Ngeri banget ini sumpah Oke next ya Nanti ada lagi yang lebih parah yaitu disini Ya seperti biasa ya lagunya sangat luar biasa Halo guys balik lagi sama saya Ivan di channel youtube Mike Helin Dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan gameplay Diamond Rush Oke sebelumnya teman-teman aku mohon maaf banget ini klarifikasi ya sebenarnya Untuk facecam yang ini itu sebenarnya hasil rekam ulang Kenapa di facecam yang sebelumnya teman-teman itu terjadi kendala dimana suara aku itu nggak ada teman-teman Dan aku setup ulang microphone laptopku terlebih dahulu Karena aku rekam video facecam itu pakai laptop dan ini pakai HP satunya teman-temannya Dan disini aku terpaksa harus ngulang lagi ya ngulang videonya teman-teman Jadi mohon maaf banget kalau misalkan kita nggak Nggak pure ya maksudnya kayak facecam nya itu nggak sesuai dengan ini ya permainan kita waktu itu ya Tapi teman-teman ini aku udah klarifikasi duluan kalau sebenarnya facecam nya ini hasil rekam ulang Jadi kalau misalkan nggak sinkron dengan gameplaynya aku mungkin akan komentar-komentar juga Tapi mungkin agak kurang sinkron ketika kita bermain secara langsung ya secara langsung recordnya Ini udah mulai juga ya udah mulai beberapa saat ya ini sudah ada di aku lupa tadi ini stage berapa Yang jelas ini teman-teman klarifikasi duluan ya supaya teman-teman nggak kaget kalau misalkan aku mulut ceku nggak sesuai gitu ya Oke disini aku nggak tahu ya stage berapa tadi Yang jelas disini aku mulainya aku berusaha untuk tamatin anchor what sesuai dengan judul ya teman-teman Sesuai dengan judul aku sudah dapat palu es juga Jadi di episode sebelumnya kita sudah dapat hook sama palu es Nah disini aku langsung aja ya aku langsung ambil Gak ngambil peti karena peti udah kosong ya di video sebelumnya video pertama kalau nggak salah Nah disini aku ambil dulu diamond nya ya Ambil diamond terlebih dahulu Aduh hampir jatuh wewe Ya ya soalnya apa ya tombolnya tuh agak macet-macet memang teman-teman Entah mungkin aku tanganku licin atau gimana Oke next kita kebawah ambil beberapa diamond ya Ambil beberapa diamond terlebih dahulu Dapat 10 lumayan ya Oke ini pakai hook ya bener ya Nah enaknya kalau sudah punya hook itu teman-teman Kita tinggal ngambil-ngambil aja bareng-barengnya teman-teman Oke di sebelah udah kosong ya di sebelah itu udah kosong sebelah kiri Oke next kemana nih Oke emm Aku ke sebelah kanan ya Soalnya ini bener-bener gak sinkron banget teman-teman Aku gak tau arah jalannya ya karena aku gak bisa ngingat satu persatu pun Nah disini aku malah bekuin ya salah sebenernya Aku malah bekuin ularnya teman-teman Ini aku rusak untuk ngambil batu tapi gak perlu Karena kalau gak salah aku pakai ularnya untuk Gue bekuin ya untuk buka pintunya Oke disini Kita bakal ambil petinya dulu Nah aku mau coba ngambil diamond di atas itu dulu Malah aku pukul ya Ya kita ikuti arah apinya supaya gak kena itu ya Nah ini masalahnya sekarang ada ular merah nih teman-teman Kita bukuin aja ya Oke next Disini Kok nyangkut ya Oke Oke Ya itu salah ya ternyata ya Aku ngulang lagi Terus Ngambil lagi Jangan dulu ambil diamondnya supaya kita bisa ngambil deret semua diamondnya ya teman-teman Oke next Disini api ya setiap api Oke Tunggu sebentar teman-teman Nah kita turun ya Oke disini Kita disuruh ngalahin ular merahnya Nah disini Coba turun batunya Aduh kena lagi Oke kita coba Bekuin dulu kali ya Ya coba bekuin Ya agak sinkron ya Agak sinkron ya Mungkin aku masih inget beberapa gameplay Eh Tapi mungkin Untuk seterusnya Mungkin aku gak inget ya Karena bener-bener teman-teman Itu recordnya gak ada suaranya Jadi kayak Aku harus ngulang lagi Astaga gitu ya Oke ini udah selesai Oke udah ya Ini stage berapa ya Oh stage 5 Angkor Wat ya Oke udah complete Red diamondnya juga udah complete Kita lanjut kemana nih Aku gak tau Oh kita ke secret stage Kalau gak salah ya Ya ke secret stage ya Jadi kita mungkin Nelesaikan secret stage Yang terlebih dahulu Oke Kita udah disini Nah karena aku udah punya alat teman-teman Jadi aku gak butuh Untuk Geser-geser batu ini Jadi aku tinggal tarik aja Pake hooknya kan Ya gak sih Tinggal kebukuin juga bisa Cuma kalo kebukuin Aku gak sedapet diamondnya dong Ya gak sih Ya ambil aja lah Kita tarik aja yang batu atas ini Nah gitu ya Oke Next Kita buka pintunya Ada api di bawah Wow Banyak ya Ada celah-celahnya gak Oke coba turun lagi ya Oke aman ya Aman teman-teman Nah ini kalo kayak gini mah Nah kita gak perlu strategi yang aneh-aneh Karena kita udah punya hook dan segala macem Nah teman-temannya Jadi kita gak perlu Apa ya namanya ibaratnya Gak perlu dorong-dorong batu Kayak jelas ya guys ya Langsung aja Nah Terbuka Nah aku ke pinggir-pinggir begitu teman-teman Untuk nyari itu ya Jalan rahasia Soal tadi aku dapat jalan rahasia Ketika Ah ini salah Hehehe Ya ketika tadi aku Eee Pinggir-pinggir gitu ya Kepinggir-pinggiran gitu Ini lebih sedikit yang bukan satu persatu ya Teman-teman Memang sih agak lama sih Cuma ya Begitulah Nah disini kan karena kita udah punya hook Kita ambil aja semuanya Gak apa-apa Tinggal tarik aja toh Eee Ini aku ke pinggir-pinggir lagi Untuk nyari Eee Jalan pintas rahasia Nah ini Kalo kesalah dapatnya nyawa ya Iya dapatnya nyawa Iya Soalnya pertinya peti-peti nyawa sih memang teman-teman Teman-teman Yang merah-merah begitu Peti nyawa Kadang peti nyawa Kadang peti Apa ya Kunci emas ya Kalo gak salah ya Eh ini Kenapa kita bekuin Ini kita gak bisa lewat Ya Nah ini kita Nah ini kita gak bisa lewat Kalo kita bekuin Kita bekuin aja yang ini Naik ke atas Sambil aja diamondnya Ini Tarik aja kalian Oke Man Dapat kunci Kalo gak salah kunci sih Iya Bener kunci ya Nah terus kita ke atas Mau ngapain ya Di atas ada apa ya Oh iya di atas ada diamondnya Lumayan ya Oke itu aja kan Itu aja sih kayaknya Oke next 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 Nah disini teman-teman yang aku lupa Aku lupa selidik tembok bagian kanun Nanti mungkin aku Nanti aku ada balik lagi ya Ada momen dimana aku balik lagi Karena di bawah sana tuh ada jalan rahasia ya Oke next Ini kita ke atas dulu Ini kita mau ngapain ya Aldiamond ya Nah disini aku nyari diamond ya Nyari diamond aja Soalnya aku udah punya hook teman-teman Jadi untuk apa aku pake Gak pake hook ini untuk Mencahin teke-teki yang gak jelas sepertinya Oke Tarik aja dulu Iya Memang agak sedikit curang ya Kalo kita udah nemuin alat Tetapi bener-bener ya Dia jamin enak banget Makanya di video kedua itu Aku Nemuin alatnya terlebih dahulu teman-teman Supaya kita enak Nah disini banyak banget nih Banyak banget ya petinya Peti diamond game Oh nyawa lagi Red diamond ya Apa itu Ya tadi 10 ya Nah ini aku ke pinggir-pinggir Untuk nyari Jalan pintas lagi ya Oke Oh iya Ada ini ya disini aku balik ya teman-teman Karena aku lupa tadi Kalo gak salah itu di bawah Di bawah banget itu Di bawah itu ada jalan pintas teman-teman Nah ya Ini dia Ya aku nemu teman-teman Karena aku tadi lupa ya Nah aku pukul-pukul begitu Pukul-pukul batu esnya Untuk tau dimana aku sudah berada teman-teman Aku turun Aku turun Terus aku kalo gak salah Kita cari jalan ke kanan Ini kayaknya ke kanan Ini ke kiri Ini aku cari jalan ke kanan Nah disini aku dapat Sekitar 90 99 Dapat 99 Teman-teman ya Oke Ini pukul-pukul lagi Nah Kita Oke kita naik lagi Ya itu tadi ya Aku Nyari-nyari Ada yang kelupaan gitu tembuknya Salah satu teman-teman Oh hampir aja ya Ini hampir aku keterusan Ini Diamond Ya pasti Ini Nyawa Ya udah terbiasa ya Dapat nyawa di peti seperti itu Jadi tau aja Red Diamond ya Oke Nyawa lagi Nyawa kita itu sudah sampai 65 guys Tolong aja Oke Next Oke Stage Secret satu ya Kalo gak salah ya Aku baru biarkan dulu kamera Oke Oh Mithril Fest Sekarang terbuka nih teman-teman Mithril Fest Nah disini aku coba buka shape terlebih dahulu Mithril Fest Oh seribu harganya ya Nah Ini aku heran ya Tadi ternyata Waktu aku ke shop Itu kepencet teman-teman Jadi Tiba-tiba Wajuku udah berubah jadi Yang ini teman-teman Iya Jadi kita pencet beli gitu ya Di bawah sudah ada peti aja teman-teman Ke bawah dulu kali ya Ke bawah dulu eh Aduh Kita masih bingung nih Nah nyari-nyari tuh Nyari-nyari Ya Aku nyari-nyari Tepian ya Tuh Minggir-minggir gitu Takutnya kayak di secret 1 Itu ada kayak tempat seperti itu ya teman-teman Next 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 Kita cari dulu Dapat 20 ya Dapat 1 Dapat 20 lagi Oke lumayan ya Oke gak ada ya Gak ada teman-teman Kita next aja dulu Oke Kayaknya sudah gak ada sih Hmm Coba kita Nah tarik ini Oke aku mau coba ke bawah Sambil cek-cek dulu Ini kalau gak salah kita gak perlu guling-gulingkan ya Karena ya udah pasti ya Karena kita udah punya itu teman-teman Udah punya hook Untuk apa kita pakai guling-gulingin lagi Tapi Namanya Ivan Isang Ya Tetap digulingin ya Oke Kita sini ada apa Hmm Waduh itu kayaknya next stage ya kayaknya ya Stage berikutnya kayaknya Hmm Hmm Ini aku lagi narik-narik batunya Supaya Setiap sisinya tuh aku dapat gitu teman-teman Aku pengen cek semua sisi gitu nah Ini kita coba dulu cek Kalau aku lihat-lihat ya kayaknya gameplay aku mau bosankan ya Nah ini aku coba Cari Disini gak ada kosong teman-teman Gak ada jalan rahasia Ya Oke next Hmm Ya juga ya Kalau aku lihat-lihat Gameplay itu kayak memang bosan gitu ya Mungkin teman-teman Punya saran Supaya seperti apa kita gameplay mainnya Supaya nanti bisa ku terapkan juga ya teman-teman Sambil main game Disini kita dapat apa ya Wah itu ada peti tuh Di sebelah kanan Wah ini dapat kunci Untuk apa kuncinya Aduh-duh Disini kita dapat kunci Next Coba kita lihat Nah tadi waktu record pun Kenapa aku ulang Karena Ada momen dimana Rumahku mati lampu Kosku mati lampu guys Karena mungkin listriknya gak kuat ya Jadi mungkin juga Itu juga sih alasannya Kenapa kayaknya Kayaknya memang sudah takdir sih Videonya harus diulang Karena bener-bener suara itu gak ada teman-teman Suara kayak gini nih Aku ngomong Karena memang device untuk rekam Sama device untuk Record itu berbeda Karena aku gak punya laptop gaming Jadi aku cuma pake dua device Pake HP Sama laptop Untuk kamera facecam nya Nah Jadi nanti Kalau misalkan ada rezeki Untuk beli PC Di situ aku sudah dapat Jalan rahasia tadi ya Kalau aku ada rezeki untuk beli PC Ya kemungkinan kita gak perlu pake Itu lagi tinggal beli webcam Sambungin di laptop semua ya teman-teman Laptopku bukan laptop gaming Tekutnya aja Kalau aku mainin Malah Ngeblank Atau error segala macem Panas segala macem Karena Wah Main game apapun Kayaknya gak kuat ya Karena memang game Apa ya Laptop untuk Biasa aja Nah disini aku bingung banget Jadi aku mutusin untuk Tarik aja ya batunya ya Disini tuh Agak sudah mulai bingung ya teman-teman Udah mulai membangkong kan Nah disini Terus turunin lagi batunya kan Nah disini aku tuh bingung Gimana caranya Hmm Ini juga gimana ya Nah malah aku malah kegencet Di situ guys Tuh kan Malah kepukul jadinya Tapi Setelah aku pikir-pikir ini Harusnya gimana ya Oh ya harusnya tuh gini Nah ambil dulu diamondnya di atas Nah iya baru Itu begitu Ini aman sih Aman sih guys Bisa pakai penarik juga sih Jadi aman aja Di bawah tuh banyak Banyak peti guys Itu aku Kenapa kayak monyet begitu Karena aku nyari-nyari itu ya Nyari-nyari pintas Nah ini kunci kita kurang satu Kita cari kunci yang lain dulu Eh sudah ada exit aja disini Eh Eh Disini Oh ya disini ya Disini juga susah Aku Hampir Sampai ngulang beberapa kali Karena terkunci Harusnya sih aku pakai Eh Coba tarik ke sini deh sisanya Ya Disini ya Aku udah dapat kuncinya tuh Tuh Nah Sudah dapat nih kuncinya nih Jadi Ya aku berusaha untuk buat gameplay secara full juga temen-temen Ini Mohon maaf juga ya Kalau misalkan Kita malah Salah ya Mungkin kecerobohanku juga ya Karena Recordnya gak bersuara Nah aku malah buat jadi dua aja Ternyata dua aja itu Juga terkunci Jadi Jadi harus satu aja batu di bawah temen-temen Gak kan Malah terkunci lagi kita guys Aduh Ulang lagi Dua nyawa ya disini habis ya Nah Jadi aku putusin itu Untuk Buat di bawah itu satu aja Jadi ini tetap Tetap ku tarik kalau Eh Kok gak aku dorong sih Nah ini ku dorong sampai ujung Terus ini ku tarik gitu kan Kalau menyesal nanti aku nyari Masuknya tuh dari tengah Masuknya nanti dari tengah Ini sedikit ku tarik ke sini Nah gitu kan Aman temen-temen Dapat kunci kita Nah gitu ya Yah Ini Akibat kita kurang memperhatikan Device kita ya Sebenarnya aku gak tau ya Tiba-tiba Tiba-tiba aja gitu Laptopku tuh harus di setup ulang gitu Nanti kenapa ya Nah ini bisa kita keluarin Gak ada jalan pintar saja Aku nyari jalan pintar setelah Gak ada geser-geser gitu Oke Setiga kunci sudah dapat Ini Red Diamond Oke Ini apa ya Red Diamond juga Ini apa Set Red Diamond semua ini kayaknya Itu Di sebelah itu Apa ya Nah di sebelah sini tuh Aku berusaha juga tadi Menyari Apa ya Dapat gak ya Tadi tuh Coba Jadi aku balik lagi tuh Ya balik lagi untuk ngecek Dan ternyata udah kosong sih Nah kan udah kosong Ya Next 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 Ini kalo gak salah udah full gak ya Semoga Kayaknya udah full ya Udah love perfect ya kayaknya Diamondnya Oh ya perfect ya Perfect Diamond Perfect Diamond Oke next Nah disini teman-teman Stage yang ini tuh Susah banget sumpah Yang di ini Stage 3 Secret Stage 3 Nanti ada momen dimana tuh Susah banget Atau yang Stage 4 ya Nah disini nih Kalo gak salah di Stage 4 juga sudah ada sih Kayak gini Tapi gak Gak separah yang disini Gitu loh Eh maksudnya Stage ini masih mendingan daripada yang Stage 4 Nanti Secret Stage 4 ya Ini teman-teman lihat sendiri deh Susah banget ini Batu-batunya tuh loh Bisanya Nimbun kita lah Jadi aku pelan-pelan jadinya Oke kita coba Begini Aku tuh berusaha untuk dapatin semua Diamondnya teman-teman Tapi aku berpikir keras disini Ayo cepat-cepat Ambil semuanya Nah tapi malah ada beberapa Diamondnya ketimbun Wah hampir aja Nah aku ulang ya Aku gunain teknik Disini aku gunain teknik itu mainnya main rata teman-teman Main rata gini lah Nah main rata Terus rata lagi Nah Jadi dia ketimbun satu-satu Itu Tapi tetap aja kayak Masih kena gitu Karena batunya tuh Ya jatuhan gitu teman-teman Nah mainnya rata kan Main rata gitu Next Nah ini aku Udah habis ya udah habis Udah habis Aku coba cari lagi Di sisi-sisinya Semoga sih gak ada sih Kayaknya gak ada sih Memang Karena memang tempatnya kayak gitu tuh kayak tricky gitu Tempatnya tuh gak terus Gak terdeteksi Oke next ya Next guys Next Ini gak ada pasti sih Tempuk pada kosong melompong gitu Nah disini Nah disini agak Agak sulit ya Aku ngulang disini juga beberapa kali Karena paluku sudah jadi palu es Jadi Ya gimana ya Ngulang dong kita Ya kan Karena paluku tuh sudah jadi palu es Jadi kalau kupukul Ya Kayak gini dia Gak diam gitu teman-teman Gak diam gitu lah Ini aku coba Tarik Malah tariknya salah Terus ngulang lagi Gitu kan Nah Nanti kalau gak salah Nanti ada momen Dimana aku pakai ularnya Untuk bunuh ular lain Gimana caranya Aku tuh bukukan ular satunya dulu Ini karena ini Ini kalau gak salah nanti masuk ke celah-celah Nah teman-teman Nah itu Bingun lah Dia tiba-tiba muter balik gitu loh Jadi Aku berpikir keras disini Ini masih gak bisa sih Masih gak bisa Ngulang lagi gitu kan Nah Entah berapa kali aku ngulang ya Nanti Aku bukuin yang satu dulu tuh Bukuin yang satu Terus Nah tetap gak bisa teman-teman Nah Jadi aku ngulang lagi Oke Kita coba lagi ya Eh Disini Coba kita cek dulu Nah itu gak Tetap gak bisa ya Tetap lewat tengah gitu teman-teman Yang Mana ya Nanti Yang mana ya nanti ya videonya tuh ya Ini kayaknya ya Semoga ini sih Semoga biar gak lama disini ya Nah itu kan gitu tuh Eh bukan yang ini Nah itu bener sudah Nah itu bener sudah Tapi yang satunya gak kena teman-teman Nah yang satunya gak kena Lihat nih Nah malah aku ceroba disini Astaga Asli susah sekali disini teman-teman Mungkin karena mekaniknya juga yang Malah mendeteksi batunya tuh sebagai Temannya gitu kali ya Jadi masuk celat-celat Dia balik gitu aja Mungkin mekaniknya gitu kali ya Masih ada beberapa bug juga Di dalam game ini Tapi memang waktu aku kecil itu game ini tuh game yang Waktu apa ya Jaman-jaman bapak aku lah ya Ini sudah sekitar 24 menit ya aku nge-record Aku disini berpikir keras disini teman-teman Berpikir keras Sambil Mikirin Dan akhirnya Nanti aku pakai Pakai ularnya sendiri ya Pakai batu ular Eh batu ular Nah ini Aduh kena lagi Salah tuh Nah ini terus Ini Ini kayaknya masih ngulang sih Ini kayaknya masih ngulang sih Tuh gak kena juga kan Gak kena Ini masih ngulang ya Ngulang lagi teman-teman Lama disini ya Wow Tiba-tiba ada benda jatuh guys Ada benda jatuh di kosku Nah aku kira Es batu itu Es batunya ular itu Bakal mati Kalau kita timpah Ternyata dia tetap jadi batu Ya gitu ya kesalahannya Coba kita bikin salah satunya dulu Terus aku hidupin Ya kan Nah terus ku hidupin gitu Nah ini baru bener teman-teman Ini Aduh salah kan Nah disini udah sekarat banget ini Dapat Bunci Tapi kalau gak salah sih aku gak mati sih sampai seterusnya Karena setnya lebih murah sih Lebih murah yang lain daripada yang ini Nah disini Ya disini bener kan Kita harus cari hook terlebih dahulu Karena ku tahu Kalau kita gak cari hook Secret stage nya di anchor what Gak sudah selesaikan teman-teman Makanya memang tepat banget ya Aku kumpulin Karena waktu dulu juga Seingatku Ada momen-momen Dimana aku gak bisa ngambil sesuatu Wih Ini sekarat banget sudah nih Ya sudah dapet 2 kunci Ini kalau aku gak nyampe Checkpoint dengan cepat Mungkin bakal mati duluan sih Dan ngulang lagi kan Sampai lagi kan Kita ngeliat videonya Nah jadi aku Ambil checkpoint dulu Pinter Biar kalau mati kita kembali kesitu guys Kembali kesana gitu loh Ini kita coba Ambil dulu Satu satu ya Kita satu satu dulu Oke Mati Ambil cepat dulu Kita bunuh Oke Oke Ya Oke mungkin aku Sambil ngomong juga teman-teman Sekali lagi aku mungkin Mau klarifikasi Kalau video facecam nya ini Memang gak sesuai dengan gameplay nya Karena Ada kendala dimana Video yang record pertama itu Itu dia gak ada suaranya Jadi aku harus ngulang lagi Jadi kalau teman-teman yang baru nonton Di detik menit ini Takutnya ada yang skip-skip gitu kan Takutnya ada yang skip-skip gitu Jadi Ya aku klarifikasi lagi Kalau misalkan video ini memang gak sinkron ya teman-teman Oke Kita coba tarik Ini Ininya Jadi aku harus nge-record ulang gitu teman-teman Jadi repot kan Repot harus nge-ulang Repot harus Buat lagi Tapi gak apa-apa teman-teman Demi Video kita Apapun kita lakukan ya Wis Demi teman-teman semua Kita rela ya Untuk record tulangnya Nah disini teman-teman Disini tuh susah banget Disini tuh Sampai ngabisin Banyak nyawa gitu Disini tuh susah banget Sumpah Aku gak tau Masih gak tau Dan Setelah aku pikir-pikir Caranya itu Adalah dengan cara Gimana ya Oh iya Aku berhenti di tengah Terus yang daunnya itu Kupukul Terus kudorong sampai sana Nanti dilihat aja sendiri teman-teman Nah ini susah banget sumpah Nah aku pikir dengan cara seperti ini Itu bisa gitu Ditarik Karena gak bisa juga Dulu waktu aku masih kecil Mungkin disini bisa buat Mungkin aku masih kecil ya Kalau mungkin masih kecil Ini mungkin bisa buat prostasi sih Ya itulah ya teman-teman Kenapa kita Harus berpikir Ini bukan game Ini sebenarnya game anak-anak Tapi tingkat berpikir Atau bukan tingkat berpikir Anak-anak teman Aku masih berpikir disini Membuat strategi Dengan berharap bahwa Aku bisa melewatinya Karena itu kayaknya memang susah banget Susah banget teman-teman Oke Hingga pada akhirnya Gak bisa kan Gak bisa lagi nih Ulang lagi Kita terkucil lagi Pada akhirnya ya Gak tau ya Gak tau ya Nanti di moment Detik berapa Menit keberapa Aku bisa Turun Jadi kita mati otomatis Teman-teman Aku gak pencet bintang Tapi itu mati otomatis Mati otomatis ya Coba kita Ini kayaknya ya Semoga ini Ini Jadi aku ke tengah Terus yang daun ujungnya Aku pukul Terus aku dorang batunya Jadi aku Nanti ada jalan celah gitu Teman-teman untuk bisa naik atas Dan aku bingung juga sih Ya bisa dipukulkan Aku udah kepikiran tuh Sudah mulai kepikiran Mukul itunya daunnya tuh Oke Coba kita ulang lagi ya Ini coba Ngetahu ya Dimana ya Aku mukulnya Susah banget Nah itu udah Udah mulai kepikiran tuh Udah aku mulai kepikiran Untuk Apa Mukul daunnya Oke Next Ya mohon maaf ya Sekali lagi Ya isinya videonya Minta maaf semua ya Karena memang Videonya facecam Gak sesuai guys Dengan Gameplaynya Karena aku Harus nge-record ulang Mikrofon ku tadi gangguan Ya itulah ya Tapi bagus juga sih teman-teman Kenapa aku ngulang Tadi karena di video sebelumnya tuh Ada sekitar 3-4 kali Lampu tuh mati guys teman-teman Jadi Gak apa-apa sih kayaknya ya Ulang sedikit ya Kayak yang ini lama banget sih Berpikir disini Hmm Aku juga berpikir disini Hmm Gimana caranya Gimana caranya Aduh ini sesuai banget Kalau mungkin Anak-anak yang main Mungkin udah Banting-banting HP bapaknya sih Wah ini gimana caranya Nah Ini udah mulai Disini sudah mulai paham ya Mekaniknya ya Akhirnya aku coba Pukul Nah itu Aku salah tadi tuh Aku salah Aku tahu itu salah tadi ya Jadi aku Aku Ngulang lagi Aku pikir ada sesuatu Yang bisa dipukul teman-teman Ternyata gak ada Oke Kita coba lagi Nah ini aku pikir Ada sesuatu yang bisa dipukul Ternyata gak bisa Oke Akhirnya aku coba Pukul daunnya ya Nah Itu aku coba berhenti di tengah Sudah mulai berhenti di tengah ya Sesuatu banget memang stats ini Aku mungkin gak tahu ya Mungkin teman-teman yang bisa Apa Mungkin bisa komentar di bawah ya Berapa nyawa yang teman-teman habiskan Untuk ngabisin di stats ini aja Karena aku Kalau gak salah udah ngabisin 8 nyawa disini Kalau gak salah ya tadi ya Kita coba lihat dulu Ayo Gimana Gimana caramu Ivan di masa lalu Nah gitu teman-teman Tapi aku malah Dorong batunya ke kiri Bukan ke kanan gitu Nah akhirnya aku coba ulang lagi Kupukul intunya Terus kedorong Dan Bingo Nah aku bingung juga sih Batu intarnya itu untuk apa sih fungsinya Nah disini Kita udah dapat 4 kunci Dan 4 kunci ini teman-teman Isinya apa coba Harta karun Kita dikasih nyawa teman-teman Dapat nyawa kalau gak salah 8 Kalau gak salah Terus Kita mati di 8 Gitu Nyawa kita balik Wah kita kayak bener-bener di jam oleh harta karun ya 50 50 Buset 50 semua Buset Wah ini kaya sih teman-teman Oke Selamat 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 Bingo Selamat Selamat Hehehe Hehehe Ini apa Oh Red Diamond Oke Lengkap ya teman-teman Red Diamondnya ya Kalau gak salah juga udah lengkap ya Purple Diamondnya ya Sudah kayaknya sih Kayaknya susunya udah sih Udah lengkap Semoga Udah gak Udah udah lengkap Sudah lengkap ya Purple sama Red Diamondnya perfect Tuh kan teman-teman Matinya banyak banget Eh aku malah balik lagi Ntar dulu Aku mau ke secret stage Yang ke Ini ulang dulu Go to map Go to map Oke Kita lanjut ya Loh Oh iya Statsuju nya Itu aku belum Kujalanin teman-teman ternyata Dan Statsuju ini sebentar aja kok Karena Kita udah punya hook Kalau gak salah ya Sebentar aja Karena kita udah punya hook Jadi kita langsung dapat Kunci teman-teman Nah Ini one up ya Eh kunci Kunci Kukar one up Oke Dah itu sudah cukup ya Langsung aja kita buka Supaya gak berlama-lama Next Next Nah Mantap Skip Skip Oke Langsung aja ke Stage 8 Stage 8 ini ada Warna ungunya Itu artinya ada jalan pintas Teman-teman Oke Next Kita coba cari jalan pintasnya Dulu Ya seperti biasa aku pasti Menempel-nempel tembok sih Aduh gak batu dong Eh Kenapa kepotennya Hehehe Kadang-kadang kepencet gitu loh Teman-teman Ya oke Coba kita Ini apa Gak sesuatu ya Aman aja berarti ya Aman sih aman sih Kosong sih kosong Oke next Next Disini ada apa Red Oh nyawa nyawa Ini oh ya healing lagi ya setelah kita kena batu tadi dikasih ini lagi Oke Nah disini juga udah lumayan susah loh teman-teman Oke Kebawah ada ular merah sama ular hijau Aku tarik batu yang atas dulu kayaknya Ya sih tarik batu ini dulu Terus ularnya yang merah aku bukuin aja Enggak Karena gak kena guys Itunya Batunya Tuh Hehehe Jadi aku bukuin aja gitu Nah ini gimana Ya ini harus ke begini Oh itu untung aja itu gak mati ya teman-teman Untung aja itu gak mati loh Nah ini aku bukuin aja semua musuhnya Wih Menaruh pukul lagi Ini ngambil Apa ya Ngambil one up Sama Purple diamond Ya Oh red diamond juga ada ternyata One up ya Red diamond disini ada berapa tadi ya Tiga ya kalau gak salah ya Berarti harus nyari tiga ya Ya nyari tiga ya Oke Kita ke atas dulu Wih Aku buka kuncinya dong Kurang satu lagi berarti kuncinya ya Di atas ya berarti Aduh kena nah Itu ada ngebug ya kan Gimana ya Soalnya Itu loh Kita udah lewat Nah disini aku mati teman-teman Karena Aku ceroboh Aku membiarkan batunya menimpa aku teman-teman Jadi aku harus ngulang lagi ya dari awal ya Oke Gak apa-apa ya Di percobaan kedua kayaknya aman sih Cuma memang Eh gak tau ya aman ya atau gimana ya Semoga sih aman ya Wah kena lagi Nah soalnya kayak Kena lagi Soalnya memang kayak gitu loh teman-teman Kadang Kadang tombol itu ngelag gitu loh Karena kita gak terbiasakan gunakin nomor-nomor gitu Kadang udah pake joystick gitu Kalau teman-teman lihat disini tuh ada tombol-tombol gitu teman-teman Ada tombol-tombol Jadi Kita mainnya masih pake Bener-bener kayak Rasa HP jadul gitu Dari nomor 1 sampai 9 Terus masih ada pagar sama bintang Jadi tombol yang diberikan dari emulator itu begitu teman-teman Ini pake emulator ya btw Jadi kalo salah-salah pencet ya mohon maaf ya Hehehe Oke kita ambil lagi ini purple diamond Oh nyawa 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 Darah 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 Jarang-jarang gak darah darah teman-teman sumpah Nah ini aku ngambil kalo gak salah jalan pintas sih Jalan pintas ya Kudorong dulu jadinya Oke Kemana nih Kalo gak salah aku buka jalan pintas dulu deh Baru balik lagi ya teman-teman Kalo gak salah Nah ya bener ya Aku buka jalan pintas dulu Terus balik lagi Ulang lagi jadinya Hehehe Harusnya Harusnya sih yang benernya tuh Yang bagusnya Kita selesaikan dulu stage-nya Baru buka jalan pintasnya Harusnya sih gitu Ini aku malah ulang lagi Tapi karena aku sudah tau jalannya Ya jadi cepet aja teman-teman Gak lama kok ini Gak lama kok ini Selatu jalannya kok Eee Ini kita tarik batunya Terus ular merahnya kita bukuin Wih Bukuin Nah tetep gak dapat teman-teman Agak goib Jadi ya gimana ya Ya kita Langsung saja Kita lawan itu ya Ular merahnya Oke Kita ambil Kita bukuin aja Kita buka pintunya Soalnya di dalam tuh masih ada Purple diamond teman-teman Lumayan Ya lumayan ya Purple diamond Secret stage juga sudah terbuka Aman ya Jadi kita gak berusaha lagi Kita dapat kunci Satu Ke atas lagi ya Kalau gak salah ya Ke atas lagi kuncinya Aman aja sih ini Sudah cepat aja kok Nah udah tahulah jalannya Eee Ini apa ya Purple ya Diamond Eee Next ke atas Ini sudah sekitar 40 menit ya Aku record ya Ya memang biasanya sih Aku Suka juga sih record per jam-jam Oke next kita ambil ini Ini dorong dulu Dorong dulu bos Nah itu kunci lagi Oke ya Eee Ini seperti melihat diriku Main di masa lalu ya teman-teman Jadi aku komentar 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 Kebodohan Kebodohan Di masa lalu Oke next Untuk apa Oh iya Jadi ini disini aku tinggal Taik aja ya Karena ya udah punya teman-teman Jadi aku ngambil cuma Ininya aja Tideng Purple diamond Terus aku cek Ada apa di atas Ternyata gak ada apa-apa Wah Sambil aku cek juga tembok-temboknya Ternyata gak ada juga Dan aku langsung next Cepat aja kan Ini aku bukuin semua teman-teman Orang-orangnya Jadi Kita bisa bebas Ngambil barang-barangnya Dapat kunci Nah hati-hatinya Bareng sesuatu yang kita bekukan teman-teman Itu bisa Membuat kita terbunuh Sesuatu yang kita bekukan Itu bisa Buat kita ketimpa sendiri teman-teman Ini aku balik Karena aku pikir jalan keluarnya disitu Serta jalan keluarnya itu Di awal-awal sana Nah Kita kesini dulu ya Nah Tiba saatnya kita akan memasuki Stage dimana Stage itu Stage itu paling Susah Dan paling bingung Carna penuhnya gimana Nah disini ada kurang ya 15 ya Yaitu stage yang ini nih Ini Secret stage 4 Itu Tadi tuh aku pas main Itu bingung banget coy Nah disini nih Di awal-awal Sudah disuguhkan nih Begini nih Beset Ini masih mending Masih mending Wuhh Belum apa-apa udah ketimpa batu nih Weh Mati Kena lagi Hehehe Langsung ku restart dong Karena males udah kan Jadi ku restart dulu Ulang aja Sayang nyawa guys Sayang nyawa Itu caranya kita menghemat nyawa ya Tapi tak kena juga bro Mau sorry aja ya Ini Aku jatuhin Kira-kira apa yang terjadi ya Wah ini susah nih Berat disini nih Aku tuh Mengejar itu banget ya Ngejarnya Nah disini ngeri banget nih Ada batu dari atas coy Hehehe Ada batu dari atas Bahaya banget emang sih tempat ini Ini secret stage tersusah sih Untuk game love Apreciate banget ya Udah buat stage yang dimana Wah kita ngasih Ngejar purple diamond nih Kita bener-bener penggila purple diamond ya Kita bener-bener penggila purple diamond Sebelah kiri tuh ada Hartanya tuh di bawah teman-teman Jadi Mau gak mau aku harus turun ke bawah Aku cek dulu sebelah kanan Oh ada checkpointnya Jangan dulu situ ya teman-teman Jangan dulu checkpoint yang baru Tunggu semuanya clear dulu Baru kamu ke checkpoint yang baru Nah Aku sengaja Turun begini Supaya Karena diamond itu Gak bakal buat kita mati kalo ketimpa Yang bisa buat kita mati tuh Kalo diamondnya dibekukan Dapat apa ya One up one up Wih masih ada aja batu-batu jatuh di atas ini Ntar dulu Itu kan aman kan Ketimpa diamond aman teman-teman Wih masih ada juga Wih kena lagi Ngeri disini coy Ngeri banget sumpah Cari dulu Cari 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 Masih ada tuh batu-batu jatuh di atas tuh Cuma Gak tau Wih daimanku Wah ngeri banget sumpah Ngeri 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 Tidak daimanku lagi jatuh Terus ada 2 batu jatuh di atas teman-teman Ngeri banget ini sumpah Oke next ya Nanti ada lagi yang lebih parah yaitu disini Stage nya tuh gak lama teman-teman Cuma karena batu-batu-batnya tuh lho Ini aja yang bikin lama tuh Tuh Uset Aku nyari jalan sampai ke ujung Sampai ke ujung tembok Aku gak nemu-nemu teman-teman Karena aku tuh kan Berusaha untuk lepetin semua diamond nya kan Tuh Malah mati Ini kalau gak bisa ngelang dari atas sih Dari sini aja kok Disini sumpah susah banget Sumpah ini susah banget Nah terus aku coba cara terobos teman-teman Dan terkunci disini Dua kali aku terkunci disini teman-teman Oke next 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 Sampai pada akhirnya nanti aku memutuskan untuk Apa ya Udah gak bisa ngambil semua diamond nya teman-teman Gimana nih Ini gimana Ini udah emang ketinggalan atas Nah aku berusaha untuk dapetin semua diamond nya Hiiii ngeri banget ngeri banget Ya aku terkunci ya Aku terkunci ya Ayo susah banget emang Terkunci ya Saya masuk sama sekali Tuh lah tuh Tuh Sudah kayak main tetris Hehehe Hehehe Oke Harusnya aku dari tengah situ ya Harusnya ya Mungkin Mungkin Oh iya ya ada jalan khusus ya Kayaknya sih ada jalan khusus ya Maksudnya ada Kalau kita ngincar diamond nya Mungkin itu Lebih buruk ya Mungkin Aku nanti coba lagi Tapi dengan cara Aku lewati daun nya Bukan lewati diamond nya Karena Kalau ketimpa diamond itu gak masalah Kalau ketimpa batu itu masalah Tuh Kena lagi kan Nah jadi diamond itu tuh Gak dapet jadinya temen temen Nah disini Udah lolos Udah lolos Memang sudah lolos Tapi Diamond kita kurang Nah disini aku terkunci Hehehe Dan aku malah pilih mati dong Astaga Padahal ada checkpoint diatas Masih bisa ku lewati Tapi Enggak Aku lebih milih untuk Ngulang dari awal Ini susah banget sumpah Kalau teman teman Ada yang bisa lewati stage ini Teman teman hebat sih Mungkin ya Caranya itu Dengan cara Satu persatu Memang Caranya satu persatu Tapi susah banget coy Hmm Ini kalau gak salah Masih aku coba Berusahain ya Aku coba usaha Gimana caranya aku dapetin semua diamond nya Hmm Mulai lagi aku Hehehe Aku coba cari jalan Teman teman Hmm Gimana tuh ya Aduh Susah banget sampai disini Sampai nanti Entah di menit kelima puluh Aku Aku nyerah Hehehe 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 Disini aku nyerah gak sih Atau disini aku nyerah ya Kayaknya disini sih teman teman Susah banget soalnya asli Atau mungkin teknikku salah Setiap aku ngambil diamond Setiap aku ngambil diamond Selalu jadi diamond diamond itu Jatuhan gitu loh Ini aku mau coba Mau coba terobos kebawah Hehehe Udah lah gak bisa Hehehe Gak bisa Hehehe 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 Malah jatuh semua gitu Liat tuh Liat tuh Nah harusnya begini teman teman Harusnya begini caranya Harusnya begitu caranya Kita Berdiam di bawah diamondnya Pake cara ngebug gitu Nah disini Aku Gak bisa dapat jalan Ah bisa sih bisa sih Masih bisa sih Nyari diamond dulu atas ya Aku pikir aku bakalan udah bisa Ternyata gak bisa Jadi yaudahlah Langsung terobos aja ya Karena kayaknya bener bener gak bisa sih Di sini Hehehe Bisa 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 Ada Mekanik yang bisa Ngelewatin ini Cuma mungkin Di video kali ini aku gak bisa ya teman teman Hehehe Susah banget sumpah Hmm Next 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 Oke Oke Batu Nah disitu Karena udah ada diamond yang ketinggalan Jadi aku udah kayak Ya udahlah Males lah Hehehe Malesin banget coy Nah aku bingung ini kiri atau kanan Gitu loh Ngambil diamond yang malah dulu Gitu Nah ini tuh kunci Terus yang ini Buat diamondnya jatuhan Tuh Susah banget kan Malah mati Ini susah banget sumpah Ya disini kayaknya sih Di menit kelima puluh Memang sih aku udah Yaudahlah terobos aja Gitu ya Sorry sorry Next 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 Eh sekali lagi Terobos ya Terobos 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 Tetap ikuti diamond teman teman Karena memang penggila diamond Ehm Nah akhirnya aku giniin aja ya Tapi tetap yang bisa aku ambil Tetap aku ambel Hehehe Aduh Ya disini sih Dapatnya Disini dapetnya banyak sih Oke Selain nyawa Juga Dapat banyak diamond Disini diamond itu banyak banget teman teman Dikasih tuh sampai Tiga ratusan Oke Next 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 Wah dapetnya ada banyak banget ya Lima ya kalo gak salah diamond Diamond ratenya Meret diamondnya Wah Masih ada jatuh batuannya Nah aku berusaha untuk nyari Ambil diamond yang disebelah itu dulu sih Banyak banget diamond kalian ketinggalan Sini sumpah banyak banget sih Lemonnya Farming Caranya untuk di atas tuh dari atas sini Nah teman teman Nah tembuskan Nah Ini aku gak tau ya patung apa ya teman teman Mungkin kalo teman teman tau itu patung apa Angkor Angkor what ya Kalo teman teman tau Bisa komentar di bawah juga Patung Buddha kah Atau apa ya Maaf ya kalo salah teman teman Karena Mirip mirip gitu patungnya Atau memang Angkor what ini terinspirasi dari Candi Candi gitu ya Nah gak saya lewat sama sekali kan teman teman Ya udah lah Nah Kita kurang Sekitar 17 ya 17 yang ketinggalan Oke next kita Kok aku Aku mau beli crystal vest Crystal jacket Tapi Gak cukup uangnya Harus 3000 Next kita ke stage terakhir Nah di stage terakhir Stage terakhir itu Malah lebih gampang Daripada secret stage teman teman Entah kenapa ya Ya udah lah Next 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 Disini tadi aku ngelawan Anaconda Ya ular ya 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 Mungkin nanti Aku klarifikasi juga lewat Deskripsi Youtube Ya teman teman Kalo misalkan Memang facecam nya gak sesuai ya Jadi Kalo misalkan aku cuma komen komen aja Wajar aja ya Ini nyawanya cuma 3 loh teman teman Nah Segini aku malah kena Api Karena aku mau sebuji di atas sana teman teman Nah ini udah mati Kita Tunggu terbuka pintunya Kalo gak salah kita dapet Red Red diamond Angker what diamond Ya diamond fire Fire diamond Berlian api Berlian api Gitu ya Oke Sudah dapet teman teman Lengkap ya Oke Yah Kita udah berhasil Mendapatkan Ini ya Red diamond nya Dan mungkin Sekian aja dulu Sekali lagi Video ini facecam nya gak sesuai Memang dengan gameplay nya Karena ada kendala di microphone Soalnya gak keluar Oke jika teman teman suka dengan video ini Jangan lupa like Comment dan subscribe Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Dadah Dadah